Intro Puncak peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di Gor Pemuda Tanjung Redep Selasa 3 Oktober 2017 kemarin disambut meriah oleh berbagai tingkatan pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SLB, SMP, maupun SMA Acara yang digelar itu dihadiri oleh para pejabat daerah seperti Bupati beserta Wakil Bupati Sekretaris Daerah, sebagian besar Kepala Dinas, hingga Aparat Keamanan Di sisi Gedung Gor juga nampak terlihat arena bermain yang memang disediakan oleh penyelenggara untuk wadah bermain anak-anak Adapun maksud digelarnya Hari Anak Nasional ini dikatakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Syamsul Abidin Adalah untuk menumbuhkan kepedulian dan kesadaran dan peran aktif setiap individu keluarga Masyarakat Indonesia serta pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang berprioritas Untuk anak dalam meningkatkan perhatian dan informasi seluas-luasnya kepada anak juga keluarga Tentang pentingnya membangun karakter anak melalui pembinaan pengasuhan anak yang berkualitas Membarangkan kekerjaan dan Bupati Melayang Anak Hingga ke tingkat kecamatan dan penurahan kampung Dalam rangkaan yang mempunyai pembinaan hak dan perlindungan khusus anak Sementara itu Bupati Berau Muharam dalam sambutannya menyampaikan Generasi anak penerus bangsa khususnya di Kabupaten Berau bisa diperlakukan selayak mungkin Dan pada akhirnya menjadi generasi emas dan diharapkan dapat meneruskan perjuangan dan mempertahankan bangsa Indonesia Mari kita ikut berpartisipasi, menjuangkan pemikiran dan superdaya kita memperpikir bagaimana Supaya anak Bupati Berau bisa kita kawal, bisa kita bimbing mereka menjadi generasi emas di masa-masa yang ada Selain menegaskan untuk memberikan perlakuan khusus dan bimbingan yang baik terhadap anak Muharam juga nampak terlihat begitu berbau terhadap anak-anak yang hadir dalam acara tersebut Terlihat dari bagaimana ia memberikan suatu kuis yang dimana jika anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan akan diberikan hadiah berupa sepeda Di acara puncak pun juga terlihat pembagian penghargaan untuk anak berprestasi dan perusahaan yang berprestasi Dalam membantu serta pengembangan pembinaan anak di Kabupaten Berau Tak hanya itu, para murid SLB pun terlihat menunjukkan bakat mereka dalam menarikan tarian daerah yang dapat dibilang tak kalah menakjubkan dari anak yang memiliki kelebihan yang normal dari mereka Miko Gusti Nanda, Binus TV, melaporkan